Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik bu Alhamdulillah Semoga kita selalu dalam dengan Allah SWT ya Amin Nah sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Alhamdulillah kita berdoa dulu Berdoa dimulai Nah selesai Nah oke Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang segitiga Kita akan belajar pengertian segitiga Jenis-jenis segitiga Cara menghitung luas Cara menghitung keliling Serta kita akan belajar mengenai teorema petagoras Dan cara melukis segitiga Berserta garis istimewanya Menggunakan aplikasi GeoGebra Oke Langsung kita masuk ke materinya ya Yang pertama segitiga Apa Ada yang tahu enggak Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun data yang memiliki Tiga sisi dan tiga sudut Ya benar Ya benar Jadi segitiga itu merupakan suatu bangun data Yang terbentuk dari tiga sisi berupa garis lurus Ciri-ciri segitiga yaitu memiliki tiga buah sisi Kemudian segitiga memiliki tiga buah titik sudut Dan juga ketiga titik sudutnya itu besarnya 180 derajat Kemudian sisi terpanjang segitiga terletak di sudut yang paling besar Lalu juga kedua buah sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi ketiganya Nah selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis segitiga Jenis-jenis segitiga yang pertama ada segitiga sama sisi Segitiga sama sisi ini Segitiga yang memiliki tiga buah sisi yang sama panjang Dan tiga buah titik sudut yang sama besar Selanjutnya ada segitiga sama kaki Segitiga sama kaki ini memiliki dua buah sisi yang sama panjang Dan dua buah sudut yang sama besar Sisi yang sama panjang itu disebut dengan kaki dari segitiga Maka kenapa dia disebut segitiga sama kaki? Karena memiliki kaki yang sama panjang Selanjutnya ada segitiga sembarang Segitiga sembarang ini memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut yang berbeda-beda panjangnya dan juga berbeda-beda besarnya Jadi punya panjang sisi yang berbeda-beda dan punya titik sudut besarnya yang juga berbeda-beda Selanjutnya ada segitiga lancip Segitiga lancip ini memiliki titik sudut yang kurang dari 90 derajat Kemudian ada segitiga kumpul yaitu segitiga yang salah satu titik sudutnya lebih dari 90 derajat Dan yang terakhir ada segitiga siku-siku Segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang memiliki sudut 90 derajat Jadi salah satu sudutnya memiliki sudut siku-siku atau yang besar 90 derajat Nah selanjutnya kita masuk ke luas dan keliling segitiga Jadi keliling segitiga itu cara menghitungnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi kita jumlahkan ke tiga sisinya ya Kemudian luas segitiga cara menghitungnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi Ini alas segitiganya dan ini tinggi segitiganya Kemudian untuk segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras Teorema Pitagoras itu bahwa bunyinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Jadi sisi miring ini dikuadratkan sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat Nah setelah kita mengenal macam-macam segitiga tadi Kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung luas dan kelilingnya Kita akan masuk untuk melukis segitiga Nah disini kita akan melukis segitiga dan garis-garis istimewa pada segitiga menggunakan aplikasi GeoGebra Nah sekarang kita akan mencoba melukis segitiga apabila diketahui ketiga sisinya Misalkan kita akan melukis sebuah segitiga ABC Yang panjang sisi-sisinya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm Yang pertama kita buat dulu garis terpanjang dari ketiga sisi tersebut Kan tadi sisinya 3, 4, dan 5 cm, maka kita buat garis yang panjangnya 5 cm Nah maka disini akan terbentuk garis AB yang panjangnya 5 cm Selanjutnya kita buat lingkaran dengan pusat di titik A yang jari-jarinya 3 Lanjut kita buat lagi lingkaran di pusat titik B jari-jarinya 4 Nah kedua lingkaran ini kita cari perpotongannya dengan intersect Maka akan menghasilkan titik C Lalu dengan poligon kita buat segitiganya Kita tarik dari A ke B, B ke C, dan C ke A Jika kita hapus kedua lingkarannya maka akan terbentuk sebuah segitiga Cara untuk mengecek sisinya menggunakan distance of length Sisi AC, 3 cm BC, 4 cm, dan AB, 5 cm Nah selanjutnya, kita lukis segitiga dengan kondisi jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut apitnya Nah misalkan diketahui kita disuruh melukis segitiga ABC dengan panjang sisi AB 3,2 cm Panjang sisi AC 3,5 cm Dan sudut BAC sama dengan 75 derajat Maka caranya adalah yang pertama kita buat garis AB Menggunakan segmen with given line Lalu kita tulis panjang AB atau kita masukkan Panjang ABnya 3,2 cm Nah terbentuk garis AB dengan panjang 3,2 cm Selanjutnya, kita buat sudut BAC dengan angle width given size Dari titik B ke titik A Lalu kita substitusi atau masukkan besar sudutnya yaitu 75 derajat Terus kita checklist yang berlawanan dari arah jarum jam Maka akan terbentuk sudut di titik A sebesar 75 derajat Dan akan terbentuk titik BAC di sini Selanjutnya, kita buat lingkaran Di titik A Menggunakan circle center and radius Lalu kita input besarnya 3,5 cm Nah, akan terbentuk lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm Selanjutnya, kita buat sinar garis Dari titik A ke titik B aksen Perpanjangan dari sinar garis ini berpotongan dengan lingkaran Kita cari titik potongnya menggunakan intersect Dari lingkaran ini dan sinar garis AB aksen Maka ketemulah titik C dari perpotongan lingkaran pusat A Yang jari-jarinya 3,5 cm Dengan panjang sinar garis AB aksen Kemudian, dengan poligon Kita buat segitiganya Dari A ke B Lalu ke C Lalu dari C ke A Nah, jika lingkaran dan sinar garisnya tadi kita hapus Maka akan terbentuk sebuah segitiga ABC Seperti ini Yang tadi sudah kita bentuk dengan poligon Nah, untuk mengecek panjangnya apakah sudah sesuai Dengan ketentuan yang diminta oleh soal tadi Kita gunakan list and or length Panjang AB Dan panjang AC Nah, maka sudah terbukti dan terbentuk Sebuah segitiga ABC Dengan panjang sisi AB Sama dengan 3,2 cm Dan panjang sisi AC Sama dengan 3,5 cm Serta besar sudut BAC Sama dengan 75 derajat Nah, selanjutnya kita akan melukis segitiga Jika diketahui dua sudutnya dan satu sisinya Misalkan, kita ingin melukis sebuah segitiga ABC Dengan kondisi besar sudut BAC Sama dengan 70 derajat Besar sudut ABC Sama dengan 50 derajat Dan panjang sisi AB Sama dengan 4 cm Langkah pertamanya Ialah kita gambar Sisi AB atau garis AB Yang panjangnya 4 cm Menggunakan segmen with given line Setelah terbentuk Untuk garis AB Kemudian kita buat sudut BAC Dengan angle with given size Dari titik B Ke titik A Lalu kita pilih yang berlawanan Arah jarum jam Jangan lupa kita isi Besarnya tadi 70 derajat Pilih yang berlawanan Dengan jarum jam Kita klik OK Maka akan muncul titik B aksen disini Selanjutnya Kita buat sudut ABC Yang besar 50 derajat Dari titik A Ke titik B Lalu Masukkan besarnya 50 derajat Pilih yang searah jarum jam Atau clockwise Oke Maka akan muncul titik A aksen Selanjutnya Kita buat sinar garis Dengan tools Line Sinar garis Dari titik A Ke B aksen Lalu titik B Ke A aksen Lalu kita cari Perpotongan kedua sinar garis tersebut Dengan intersect Nah kedua sinar garis tersebut Berpotongan di titik C Lalu dengan poligon Kita buat segitiganya Dari A ke B B ke C Dan C ke A Jika kedua sinar garis tersebut Dihapus Maka akan terbentuk Sebuah segitiga ABC Dengan besar sudut B A C 70 derajat Dan sudut A B C Sebesar 50 derajat Untuk mengetahui panjang-panjang sisinya Kita Gunakan Distance or Length Panjang sisi A B Sama dengan 4 cm Panjang sisi B C Sama dengan 4,34 cm Dan panjang sisi A C Sama dengan 3,54 cm Nah selanjutnya Kita akan Membuat Atau melukis Garis istimewa Pada segitiga Menggunakan Aplikasi GeoGebra Yang pertama Kita akan Melukis Garis tinggi Oke Jadi Garis tinggi Adalah Sebuah garis Yang melalui Salah satu titik sudut Segitiga Dan tegak lurus Dengan sisi Di depannya Langsung saja Kita buat Garis tinggi Kita lukis Garis tinggi tersebut Yang pertama Kita buat Sebuah segitiga Sebarang ABC Dengan menggunakan Poin dan segmen Kita buat Titik sembarang Tiga titik Sebarang Lalu kita hubungkan Ketiga titik tersebut Nah Maka Akan terbentuk Sebuah segitiga Sebarang ABC Langkah selanjutnya Yaitu Kita buat Lingkaran Di pusat C Yang berpotongan Dengan garis AB Nah Kira-kira Seperti ini Nanti jadinya Lalu Kita cari Perpotongannya Dari lingkaran Dengan pusat C Dengan garis AB Menggunakan Intersect Kita klik Lingkarannya Dengan garis AB Nah Maka Akan muncul Titik perpotongannya Yaitu Titik E Dan titik F Selanjutnya Kita buat Lagi Lingkaran Dengan pusat E Jari-jari EF Dan Lingkaran Satunya Yaitu Lingkaran Dengan pusat F Jari-jari FE Nah Setelah itu Kita cari lagi Perpotongannya Dari lingkaran Pusat E Dengan Lingkaran Pusat F Maka Akan terbentuk Titik G Dan H Kita tarik Garis Dari Titik C Sampai Ke Titik H Maka Maka Nanti Nanti Akan Menjadi Seperti Ini Nah Setelah Dihapus Lingkaran Lingkaran Yang Tadi Akan Menghasilkan Seperti Ini Disini Kita Dapat Titik I Dan Garis CI Dari Tadi Garis CH Kita Cari Perpotongannya Dengan Garis AB Maka Akan Menghasilkan Titik I Lalu Kita Tarik Garis Dari Titik C Ke Titik I Nah Garis CI Ini Merupakan Garis Tinggi Bagaimana Cara Mengeceknya Bahwa Garis CI Ini Adalah Garis Tinggi Dari Segitiga ABC Yaitu Kita Menggunakan Angle Nah Kita Ukur Besar Sudutnya Kita Ukur Besar Sudut Sudut CI A Dan Sudut B I C Nah Kedua Sudut Tersebut Besarnya Sama Yaitu 90 Derajat Dan Berarti Garis CI Tegak Lurus Dengan Garis AB Karena Besar Sudutnya Memiliki Besar Sudut 90 Derajat Maka Kesimpulannya Adalah Garis CI Merupakan Garis Tinggi Dari Segitiga ABC Tersebut Selanjutnya Kita Membuat Garis Berat Garis Berat Yaitu Suatu Garis Yang Ditarik Dari Titik Sudut Suatu Segitiga Sehingga Membuat Sisi Di Depannya Menjadi Dua Bagian Sama Panjang Kita Buat Dulu Segitiganya Nah Setelah Kita Buat Segitiga ABC Sebarang Selanjutnya Kita Buat Lingkaran Di Pusat Titik A Dengan Jari-jari Lebih Panjang Dari Setengah Garis AB Seperti Ini Misalnya Kita Pakai Tools Circle Center And Radius Kita Buat Lingkaran Dengan Pusat Di Titik A Dan Jari-jarinya Misalkan Empat Nah Selanjutnya Sama Kita Buat Lingkaran Dengan Pusat Di Titik B Dan Jari-jarinya Kita Samakan Dengan Lingkaran Yang Tadi A Tadi Jari-jari Juga Empat Nah Maka Akan Terbentuk Seperti Ini Lalu Kita Cari Perpotongannya Dari Lingkaran Dengan Pusat Titik A Dan Lingkaran Pusat Titik B Kita Dapat Perpotongannya Di Titik D Dan Titik E Kemudian Kita Tarik Garis Dari Titik D Ke Titik E Kemudian Kita Cari Perpotongan Dari Garis D E Dan Garis AB Menghasilkan Titik F Selanjutnya Kita Tarik Garis Dari Titik C Ke Titik F Nah Jika Kita Hapus Semua Lingkaran Yang Tadi Maka Akan Terbentuk Segitiga Dengan Garis CF Di Dalamnya Garis CF Ini Merupakan Garis Berat Segitiga Bagaimana Cara Kita Mengecek Bahwa Garis CF Merupakan Garis Berat Segitiga Kita Ukur Panjang AF Dengan Panjang FB Kita Mischel Tadi Mischel Distance Of Lange Panjang Garis AF Dan Panjang Garis BF Nah Garis AF Dan Garis BF Memiliki Panjang Yang Sama Maka Terbukti Bahwa Garis CF Merupakan Garis Berat Dari Segitiga ABC Kemudian Kita Akan Melukis Garis Bagi Segitiga Garis Bagi Merupakan Garis Yang Ditarik Dari Salah Satu Sudut Pada Segitiga Sehingga Membagi Sudut Tersebut Menjadi Dua Sama Besar Langkahnya Awalnya Seperti Tadi Kita Gambar Dulu Segitiga Sembarak ABC Selanjutnya Kita Buat Lingkaran Dari Pusat C Memotong Garis AC Dan Garis BC Kemudian Kita Cari Titik Perpotongannya Menggunakan Intersect Dari Lingkaran Pusat C Dengan Garis AC Dan Garis BC Maka Perpotongannya Ada pada Titik E Dan Titik F Selanjutnya Kita Buat Lingkaran Dengan Jari-jari EC Lalu Kita Buat Kembali Lingkaran Dengan Jari-jari FC Nah Setelah Itu Kita Cari Kembali Perpotongannya Atau Intersect Dari Lingkaran Dengan Jari-jari EC Dan Lingkaran Dengan Jari-jari FC Maka Perpotongannya Akan Terdapat Pada Titik H Selanjutnya Kita Tarik Garis Dari Titik C Hingga Titik H Oke Jika Kita Hilangkan Semua Lingkarannya Akan Terbentuk Seperti Ini Akan Terbentuk Garis CH Juga Nah Garis CH Ini Merupakan Garis Bagi dari Segitiga ABC Bagaimana Kita Cara Mengecek Apakah Garis CH Benar-benar Garis Bagi dari Segitiga ABC Yaitu Sama Menggunakan Menu Angle Angle Lagi Kita Pakai Menu Angle Kita Hitung Sudut A CH Besarnya Sudut A C B Nah Nah Hasilnya Terlihat Kedua Sudut Ini Sama Besar Maka Garis CH Merupakan Garis Bagi Segitiga ABC Yang Membagi Dua Sudut Sama Besar Di Titik C Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Garis Sumbu Garis Sumbu Segitiga Adalah Suatu Garis Yang Membagi Sisi Segitiga Menjadi Bagian Yang Sama Panjang Dan Tegak Lurus Pada Sisi Tersebut Langkah Langkah Pertama Kita Membuat Segitiga Sebarang ABC Nah Setelah Kita Buat Segitiga Sebarang ABC Langkah Selanjutnya Adalah Kita Buat Lingkaran Dengan Pusat A Dan Jari-jari Yang Panjang Lebih Besar Dari Setengah Garis AB Misalkan Jari-jari 4 Kita Buat Juga Lingkaran Dengan Pusat B Dengan Jari-jari Sama Seperti Lingkaran A 4 Maka Akan Terbentuk Seperti Ini Kemudian Kita Cari Perpotongan Atau Intersect Dari Kedua Lingkaran Tersebut Setelah Ketemu Perpotongannya Di Titik D Dan Titik E Lalu Kemudian Kita Tarik Garis Dari Titik D Ke Titik E Lalu Kita Buat Perpotongan Dari Garis DE Dan Garis AB Maka Akan Menghasilkan Titik F Nah Jika Tadi Lingkaran Lingkarannya Dihapus Maka Akan Menghasilkan Garis DF Pada Segitiga Nah Garis DF Ini Merupakan Garis Sumbu Dari Segitiga ABC Bagaimana Cara Mengecek Bahwa Garis DF Merupakan Garis Sumbu Dari Segitiga ABC Yang pertama Kita Cek Dulu Panjang Garis AF Dan Panjang Garis BF Menggunakan Distance Or Lange Nah Ternyata Panjang Garis AF Dan Panjang Garis BF Sama Yaitu 2,48 Kemudian Kita Cek Sudut AFD Dan Sudut BFD Menggunakan Angle Ternyata Sudut AFD Dan Sudut BFD Memiliki Besar Yang Sama Yaitu Siku Siku 90 Derajat Maka Jika Panjang Garis AF Dan Panjang Garis BF Sama Panjang Dan Besar Sudut AFD Dengan Sudut BFD Sama Besar Maka Garis DF Merupakan Garis Sumbu Dari Segitiga ABC Nah Gimana Sudah Paham Belum Yang tadi Materinya Sekarang Kita Kerjain Latihan Coba Buka Buku Paket Di situ Kerjakan Latihan Yang ada Di Buku Paket Baik Bu Nah Nah Jadi Pada hari ini Kita Sudah Belajar Mengenai Segitiga Kita Sudah Belajar Mengenai Jenis-jenis Segitiga Ada Segitiga Sama Sisi Ada Segitiga Sama Kaki Segitiga Sebarang Segitiga Lancip Segitiga Tumpul Dan Segitiga Siku Siku Selanjutnya Kita Sudah Belajar Mengenai Rumus Luas Dan Keliling Segitiga Lalu Kita Sudah Belajar Bagaimana Cara Mengelukis Segitiga Jika Jika Diketahui Ketiga Sisinya Diketahui Kedua Sisinya Dan Satu Sudutnya Lalu Diketahui Kedua Sudutnya Dan Satu Sisinya Serta Kita Telah Mengenal Dan Melukis Garis-garis Istimewa Yang Ada Pada Segitiga Ada Empat Garis Istimewa Yang Terdapat Pada Segitiga Yang Pertama Ada Garis Tunggi Lalu Ada Garis Berat Ketiga Ada Garis Baggi Dan Yang Terakhir Ada Garis Sumbu Nah Karena Jam Belajaran Sudah Habis Berarti Belajaran Pada Hari Ini Kita Cukupkan Jangan Lupa Kejapkan PR Dan Juga Dicoba Latihan Untuk Melukis Segitiga Dan Garis Istimewanya Pake Aplikasi GeoGebra Di Rumah Masing Masing Akhir Kata Kita Ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hohmatullahi 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 Wabarakatuh